Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pilih ke channel aku, Savera Helena Di video kali ini aku mau nunjukin sama kalian tutorial yang paling lumayan banyak diminta di komen instagram, komen youtube yaitu adalah tutorial makeup dan hijab buat wisuda ini makeup dan hijab buat wisudanya aku pake di wisuda aku sendiri kemarin, jadi aku recreate looknya sekarang untuk kalian jadi bener-bener gampang banget, terus juga kalian gak perlu takut kalau misalnya kalian makeup wisuda sendiri dan barang-barangnya rata-rata drugstore dan bener-bener bagus dan ini aku udah buktiin sampe jam 4 sore, itu tahan lama banget aku makeup dan jam 4 pagi jadi 12 jam tahan lama banget, jadi buat kalian yang mau wisuda butuh referensi buat makeup dan hijab, tontonin video ini sampe habis ya jadi pertama-tama yang kalian lakukan adalah kalian harus prep your skin kalian biar siap buat di makeup terutama kalau buat wisuda kemarin aku tuh sebelumnya itu pake sheet mask, abis itu aku pake master buat bibir, jadi pas hari-hari kita makeup itu mukanya tuh udah siap buat dikasih makeup yang agak lebih tebal dari biasanya kayak gitu, jadi itu sangat penting banget menurut aku nah abis itu, kalian pagi-paginya bisa pake skincare kalian kayak biasanya aja, terus abis itu kita mulai dari primer jadi kemarin itu aku pake dua primer yang beda fungsi gitu yang pertama itu aku pake si Pixi Make It Glow yang beauty skin primer ini buat melembabkan sekaligus juga buat bikin mukaku lebih glowing terus buat di area T-zone-nya aku pake Benefit Professional yang buat ngisi pori-pori jadi buat di daerah T-zone di hidung dan di daerah pipi yang pori-porinya lebih besar oh iya, sebelumnya karena abis sudah itu biasanya siang-siang kalian jangan lupa pake sunscreen juga jadi jangan di-skip sunscreennya setelah itu aku pake si Benefit Professional ini ke daerah T-zone pakenya berbeda secukupnya aja sedikit banget kemarin tuh setelah aku pake primer aku langsung beralih ke alis dan alisnya aku pake ini dari 2-in-1 Gel Liner The Body Shop ini bisa dipake buat jadi alis dan juga buat eyeliner jadi aku bingkai alis sampai biasa aja terus diisi dan ini bikin awet banget bagian yang sering rawan ilang kalo alis itu kan buntutnya jadi aku buntutnya itu ekornya aku feel lebih apa lebih banyak gitu produknya kan udah lebih keisi banget terus abis itu conceal ini pake tip concealernya the same nih kalo untuk kemarin wisuda aku concealnya agak tebal dibanding aku daily karena harus dipastikan kalo dia tuh nge-set nah kalo alisnya udah aku langsung set pake pake Maybelline Brow Precise yang warnanya dark eh deep brown lagi-lagi biar alisnya nge-set dan dia gak kemana-mana gitu loh karena seharian cuy panas-panasan nah alisnya kan udah nih setelah alisnya udah aku pake foundation dan aku bakal pake Maybelline Superstay warnanya nude beige ini bagus bagus banget jadi kalo kalian menurut aku bakal wisuda cukup pakein aja gak usah pake Dior gak usah beli yang aneh-aneh ini cukup bagus banget pol dan apalagi ini udah ada di counter-counter Maybelline di seluruh Indonesia jadi udah enak banget lah pokoknya satu setengah pump karena dia tuh cukup tentel gitu aku pake sponge yang dibasain pake setting spray-nya The Body Shop biar lebih nempel pakeinnya perbagian ya kalo ini karena dia cepet nge-set jadi kalo misalnya pakenya ditotal-total dulu takutnya dia udah nge-set kalian harus liat betapa bagusnya dia ini kalian gak akan nyesel banget seumur-umur liat bagus banget hasilnya tuh flawless full coverage dan tetep ringan banget asli bener-bener gak kayak pake foundation full coverage tebel gitu ini keliatannya emang putih banget cuman aslinya tuh gak ini warnanya tetep masih apa masih low undertone foundation-nya sudah ya kan aku udah bisa bilang ke kalian ini full coverage banget setelah itu aku pake concealer tetep aku pake concealer-nya maybelline yang edge rewind ini shadenya medium jadi aku pake di under eye aja selanjutnya aku pake blush on dalamnya dari javra yang shadenya kasmir mau bagus banget cantik banget warnanya oh ya kunci ya kalo si cream blush kalo tebel itu gak apa-apa jadi kalian gak usah khawatir kalo dia tebel karena nanti akan ketimpa bedak jadi kalo tebel itu santai aja gak usah panik gak usah takut emang kayak gitu oh ya kuncinya pake itu dari belakang baru ngajuk ke depan kenapa kayak gitu karena biar tengahnya itu gak ngeblok aku sih bawa ke inung sedikit ya baru di blend blush blush on dalemnya udah terus aku juga kemarin tuh pake highlighter dalem aku pake dari benefit yang high beam nih ini yang super kecil banget aku tadi mau pake si benefit high beam buat di highest point of my face cantik banget sih yang warnanya kayak gak bisa aku buat cantik banget oh ya kalo kalian gak ada benefit yang high beam ini kalian bisa pake maybelline yang master strobing cream itu sama kok bagus ya pokok aku kayak udah bersinar berseri kembali selanjutnya aku mau bake buat underayak wajah aku pake kemarin itu face powder BLP yang shadenya medium beige karena dia tuh bisa mengembalikan warna kuning di wajah aku jadi ini kan menurut aku warnanya udah masih agak putih kan undertone nya terus dia bisa balikin ke warna kuning BTW kemarin itu aku cuman bawa satu palette yaitu palette nya beauty creation yang tisni palette kalo pak matanya masih nge crease gitu aku pakein concealer lagi buat nyamain warnanya aja blender pake tangan aja aku set tapi terserah kalian pake warna apa cuman aku bisa pake bedak atau pake warna ini ini warnanya warna ini buat di crease matanya di crease matanya udah kebentuk selanjutnya aku kayaknya kemarin pake warna peaches ini atau di sayar aku lupa nih ini atau ini buat di kelopaknya jadi dia lebih memperdalam gitu selanjutnya aku pake warna innocent aku inget kalo ini aku pake warna innocent buat di ujung belakang mata terus aku pake concealer di depannya buat dibersihin gitu sebenernya kayak semacam cut crease cuman gak terlalu cut crease banget terus aku pakein warna classy pake tangan aja terus di tap di tap 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 aja biar nge-set intinya tuh si concealer biar nge-set tuh di tap tap aja udah dan gak selesai sampe situ kemarin aku pake bombnya ini yang kata orangnya tuh bikin bagus mata aku yaitu aku pake rollover reaction yang mata ini glittery eye tint yang mata jadi aku taro di tengah kelopak matanya ini tuh glitter gitu nah kemarin tuh kayak gini mata aku jadi mungkin banyak yang nanya karena si glittery eye tint nya tadi aku pake the falsest push up drama ini pake itu sebenernya kayak buat bersihin eyeshadow nya doang setelah itu aku baru pake eyeliner nah cuman di garis bulu mata aja dan kemarin tambahannya itu aku pake buat tightline dari makeover yang blackjack nah kayak gini kemarin tuh aku memang beda sih agak kayak apa namanya lebih effort cuman hasilnya bakal bagus terus juga banyak yang nanya tentang bulu mata nah kalo buat bulu mata aku tuh pake BLP yang kolaborasi sama artisan ini yang poised hasilnya kayak gini pake bulu matanya terus aku pake aku bakal selesaiin mata yang satunya and then I'll be right back nah ini matanya tuh udah di bawah matanya tadi tuh aku tambahin mascara sama warna desire ini dan sekarang aku beralih ke contour atau bronzer disini aku pake benefit lula bronzer dah pokoknya tuh sedikit banget gitu loh aku pake contour atau bronzer ya selanjutnya aku pake blush kemarin tuh aku pake blushnya O2O yang ini yang warnanya agak coral tapi warna bata bagus banget selanjutnya selanjutnya aku pake highlighter dan ini lagi-lagi cuma dia doang yang aku pake yaitu wet and wild terus aku juga pake di inner corner mata aku jadi warnanya tuh sama gitu oh aku pake bedak dulu aku pake bedak LA girl yang pro face ini kayak buat cuman nge-set terus bikin smooth aja jadi si bedaknya ini gunanya buat bikin complexionnya lebih nyatu terus dia bikin nge-set semuanya lebih baik udah deh setelah itu aku pake setting spray dari The Body Shop nah kemarin buat lipstick juga lumayan baik yang nanya karena aku berani menggunakan warna agak violet terang eh gelap gitu aku tuh pake punyanya avion yang warnanya queen selamat menikmati kemarin tuh kayak gini warnanya aku bakal bener di hijab aku and then I'll be right back bye bye so thank you so much buat kalian yang udah nonton jangan lupa kalian like kalau kalian suka sama video ini terus juga subscribe ke channel aku dan follow semua social media yang aku punya sampai ketemu lagi di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati